Di luar keperluan rekrutmen, kalian direkomendasikan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin tahunan Medical Checkup ini bermanfaat untuk memeriksa kemungkinan adanya penyakit tertentu agar bisa ditangani secara dini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pejuang Karyawan Seperti biasa teman-teman di channel ini saya akan banyak membahas informasi seputar pekerjaan, lawangan pekerjaan, tips dan trik, interview, review, hiburan, tutorial, dan lain sebagainya Kalian bisa cek sendiri di profil Pejuang Karyawan Di situ sudah banyak video yang sudah saya upload yang mungkin bisa menambah wawasan kalian Nah untuk video kali ini saya akan meneruskan ya tentang video yang sebelumnya Yaitu tentang tahapan-tahapan Medical Checkup Kalau video sebelumnya itu faktor penyebab gagalnya Medical Checkup Sekarang kita akan membahas tentang tahapan Medical Checkup Oke biasanya dalam Medical Checkup Dokter atau perawat akan mengumpulkan informasi mengenai riwayat kesehatan kalian Kemudian memeriksa tanda-tanda vital tubuh dan memeriksa kondisi fisik Selain itu akan ada tes laboratorium Untuk yang pertama biasanya pemeriksaan riwayat kesehatan Dokter bisa menanyakan tentang kondisi kesehatan terkini kalian Termasuk adanya perkembangan dan perubahan pada kesehatan Kemungkinan dokter akan mengajukan pertanyaan tentang pekerjaan kalian Pengobatan yang sedang dijalani serta alergi yang dimiliki Kemudian untuk yang kedua adalah pemeriksaan tanda vital Pemeriksaan tanda vital ini termasuk pengukuran tekanan darah dan detak jantung Serta laju nafas kalian Nah kalian perlu menjalani pemeriksaan tekanan darah setidaknya sekali dalam setahun Hingga tiga tahun sekali tergantung pada riwayat kesehatan masing-masing Untuk yang ketiga adalah pemeriksaan fisik Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan mengamati kondisi kepala, mata, dada, perut, otot, dan tulang Serta fungsi sistem saraf kalian misalnya dalam berbicara dan berjalan Selanjutnya dengan bantuan peralatan medis Dokter akan memeriksa mata, telinga, hidung, dan tenggorokan kalian Dokter pun akan mendengarkan detak jantung serta kinerja paru-paru kalian Untuk yang selanjutnya yang keempat adalah tes laboratorium Untuk melengkapi pemeriksaan kesehatan Dokter akan mengambil sampel darah kalian untuk diteliti di laboratorium Pemeriksaan di laboratorium ini berguna untuk melihat kemungkinan gangguan pada ginjal, hati, darah, maupun sistem kekebalan tubuh Kemudian apa gunanya medical check up Pemeriksaan kesehatan atau medical check up berguna untuk memeriksa kondisi kesehatan kalian secara menyeluruh Pemeriksaan kesehatan ini bisa dilakukan oleh dokter maupun perawat Medical check up bisa membantu kalian mengetahui kondisi kesehatan diri sendiri Sebab dalam proses pemeriksaan kesehatan ini Kalian bisa berdiskusi dengan dokter atau perawat Mengenai gangguan kesehatan yang sedang kalian alami Di luar keperluan rekrutmen, kalian direkomendasikan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin tahunan Medical check up ini bermanfaat untuk memeriksa kemungkinan adanya penyakit tertentu agar bisa ditangani secara dini Yaitu mengidentifikasi kondisi yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan di kemudian hari Kemudian mencari tahu tentang kebutuhan terhadap vaksin tertentu Yang selanjutnya adalah memastikan gaya hidup yang sehat untuk dijalani Selain itu, medical check up juga bermanfaat bagi kalian untuk mengetahui tingkat kolesterol, tekanan darah, serta gula darah Sebab nilai dari kondisi-kondisi tersebut bisa saja tinggi tanpa menunjukkan gejala Oleh karena itu, jangan ragu untuk melakukan tes medical check up Karena memungkinkan kalian untuk menjalani perawatan terhadap gangguan kesehatan sedini mungkin Nah, itu tadi adalah sedikit tentang tahapan dalam medical check up Menyambung video saya yang sebelumnya tentang penyebab gagalnya tes MCU atau medical check up Yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ketika recruitment Nah, mungkin sedikit video ini membantu kalian punya gambaran tentang medical check up Untuk itu, sebelum kalian meneruskan ke video selanjutnya Kalian bisa cek video saya yang sebelumnya tentang penyebab kenapa kok bisa gagal Seperti itu teman-teman Oke, mungkin itu saja tentang tahapan medical check up Mungkin saya sambung ke video selanjutnya ya tentang medical check up ini Jangan lupa tonton video saya yang lainnya di profil pejuang kaliawan Terutama di bagian kategori review penipuan lawangan kerja Di sini banyak sekali teman-teman diskusi tentang undangan-undangan palsu ya Kalian bisa nimbung di situ komentar juga ya Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh